Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia nyindekin bahaya sumar barna hoax ke generasi milenial kota Bandung. Hoax utamana ngenaan isu kanagaran ASEAN mampu mucunghulkan konflik antar negara. Sokomo Indonesia mangrupa selesai jinagara, anu wargana pangreana make internet, anu di erong rawanka pangaruhanku hoax. Indonesia nuka asub karena selesai ji daftar negara anu panggegakna pangreana ngagunakan internet di papada negara ASEAN, di erong bakal ngehangketkan sumabarna berita bohong atau hoax utamana anu patali jeng negara ASEAN. Dumasar karena etas situasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Boga karep numpes sarta nalingaken sumabarna hoax ke generasi milenial selesai jina di kota Bandung. Kuesenen isuk-isuk, mangratus-ratus generasi milenial kota Bandung anu kareana na siswa jeng mahasiswa, di wawagan pangawaruhna ngenaan bahaya sumabarna hoax utamana anu patali jeng isu antar negara ASEAN, anu dipasrahkan kalawan langsung kudirjen kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares. Dirinan Nandesken, sumabarna berita bohong atau hoax di erong bakal mucunghulkan konflik antar negara, anu dipikaluang bakal ngalagaan turutang ngeganggu kateng termen. Dan Sivil Society Organization disini untuk bisa memberikan pemahaman kepada generasi milenial, dari SMP, sama mahasiswa, sehingga bisa berperan sebagai agents of peace, dan juga bisa menyebarkan narasi-narasi yang bersifat toleransi dan menghargai keberagaman, dan bisa juga tahu bahwa ada fake news yang beredar dan harus hati-hati di dalam memilah agar melihat kebenaran berita. Masyarakat Antifitnah Indonesia atau MAFINDO ngerojong inisiatif Kementerian Luar Negeri Lebah Nyinglar, sumabarna hoax utamana antar negara ASEAN. MAFINDO ngerong reana kasus hoax antara negara, kawasan sahijina isu rohingya, bakal ngaganggu keamanan, Sarta Kateng Terma Negara Sejen. Apa kita asuh, bagaimana caranya mereka begitu masuk ke dunia kerja dan lainnya, mereka sudah selera saja. Karena semakin mudah tidak menampil, semangat untuk membagikan hal positif dan meninggalkan hal-hal negatif itu makin penting. Terutama dalam, karena kan ASEAN, hal rohingya aja kemarin tadi saya bahas itu, soal hal rohingya nyampe ke Indonesia seperti apa, pergesakannya seperti apa. Ini yang ingin kita sampaikan, ini yang ingin kita preventif, ini yang kita halangi, jangan sampai kejadian seperti itu ulang kembali. Apa lagi, Pak? 170 juta tina 250 juta jiwa panggegek Indonesia mengerupa warga nunggak gunakan internet kawan aktif. 80 persenang ngawengku generasi milenial anurawan karena pengaruh berita bohong atau hoax. Ketak maham bahaya hoax, dipiharap mampu numpes semua barna hoax utamana anupatali jeng isu negara di ASEAN. Yuwana Kurniawan, Bandung TV